Ya kalau saya ya termasuk juga yang ngorek-ngorek juga kan ke sahabat ini gimana sih Cica saya sudah apa namanya ya tanya-tanya lah seperti apa ini karena memang kalau saya nggak ada ketertarikan kalau saya nggak ada keseriusan saya kan juga nggak mungkin nanya-nanya ya kan gitu karena ada satu keseriusan ya kan tanya-tanya lah ya tanya-tanya normal lah ya artinya memang saya pengen pengen tahu lebih jauh karena saya juga percaya dengan sahabat saya ini jadi apa yang disampaikan tentunya juga saya percaya kan gitu ya jadi saya pengen coba lebih kenal lebih jauh ya kan artinya ya di luar dia ya kan saya iya mas yang suka ini dari iya iya artinya kan seperti itu jadi saya ngorek nah karena ada ketertarikan pastinya saya ya awalnya sebelum pertanyaan tadi ya apa sih ketertarikannya ya kalau cantik sudah pasti ya kan gitu tapi kan saya juga ada perbedaan usia apakah dia mau atau bagaimana ya kan gitu apa namanya ya tentu saya berharap dia pada saat kalau saya ada ada perteman dengan sahabat saya itu makanya saya bilang kalau nggak jadi saya pasti nanya Cica mana jadi satu pastinya juga dia cantik tapi lebih dari itu sebetulnya saya pribadi apa lebih tertarik karena dengan seusianya dia ya begitu luas dari mulai pengalaman pekerjaan juga kehidupan juga justru saya banyak belajar bagaimana menghormati pasangan segala macam ya semangat dalam pekerjaan semangat dalam kita berapa namanya eh berpasangan justru saya banyak belajar dari dari istri saya ini gitu loh ya jadi disitulah apa lebih tertarik lebih senang lebih menyukai lebih ya ke arah serius karena saya pasti enggak main-main kalau pada saat saya memang ada satu apa ya katakanlah sudah merasa cocok ya artinya saya enggak bukan untuk main-main bukan hanya sudah hanya menemenin apa gitu ya memang ada kesehatan itu jadi intinya balik lagi eh Cica yang atau istri saya yang usianya yang jauh lebih muda dari saya dari dari menurut saya dia matang sebelum usianya lah dari segala hal dari mulai dia pramugari setelah itu ada salah satu apa kerja di di asuransi ya yang begitu luar biasa gitu juga apa nanya pola pikirnya yang diluar dugaan saya sebetulnya jadi lebih jauh lebih lebih dewasa daripada usianya kalau sekarang wah makin banyak lagi dia bisa masak yang luar biasa gitu ya segalanya dari disitu sih tapi yang paling penting juga tidak lupa ya tentu karena kita seiman ya seagama ya dia juga selalu mengarahkan kemanapun dia selalu sholat belum nah itu yang paling utama juga disampaikan lah awalnya tentu saya juga berpikir tapi ya Alhamdulillah ya berjalan juga bukan saya ngerasa juga seperti muda tetapi saya yang pasti saya harus paham isi saya pada saat usianya atau usianya dia saya harus paham segalanya ya kan artinya itu yang supaya tidak menjadi satu hambatan ya begitu juga sebaliknya saya berharap juga dia bisa nyampaikan apa bisa bisa menjalankan hal-hal yang memang apa yang saya inginkan dan ada semua sejauh ini dan mudah-mudahan apa namanya ya ini pilihan apa saya luar biasa lah Alhamdulillah saya berkah justru saya bisa apa namanya Cica menjadi pendamping saya selamat menikmati selamat menikmati